Soal pertama, seorang pengamati bumi melihat sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 0,75C ke kanan. Pesawat tersebut menembakkan misil dengan kecepatan 0,82C. Seperti yang terlihat pada gambar. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan misil menurut pengamati bumi? Baiklah, disini kerangka acuan yang diam S adalah pengamati bumi, sedangkan kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap S-Aksin adalah pesawat. Sehingga U sama dengan 0,75C, dan V-Aksin sama dengan 0,82C. Bila Vx dapat dihitung melalui persamaan, Vx-Aksin sama dengan Vx-U per 1 minus Vx-U per C kuadrat. Artinya, misil bergerak dengan kecepatan 0,97C ke kanan relatif terhadap pengamati bumi. Nilai V-A kurang dari C sesuai dengan persulat Einstein. Soal kedua, dua pesawat menekati pengamati bumi dengan kecepatan masing-masing 0,75C dan 0,5C relatif terhadap pengamati bumi. Seperti yang terlihat pada gambar. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan pesawat menurut pesawat yang ada di depannya? Baiklah, di sini kerangka acuan S adalah pengamati bumi. Sedangkan kerangka acuan S-Aksin adalah pesawat depan. Sehingga U sama dengan minus 0,75C. Ingat, arah ke kiri adalah negatif. Dan Vx sama dengan minus 0,5C. Nilai Vx-Aksin dapat dihitung melalui persamaan Vx-Aksin sama dengan Vx-U per 1-Vx-U per C kuadrat. Sama dengan 0,25C per 0,625 sama dengan 0,4C. Artinya, pesawat belakang bergerak dengan kecepatan 0,4C ke kanan relatif terhadap pesawat depan. Nilai Vx-Aksin kurang dari C sesuai dengan postulat Einstein. Soal ketiga, pesawat satu bergerak menekati pengamati bumi dengan kecepatan 0,8C dari kiri. Pada sisi yang lain, pesawat dua bergerak 0,6C dari kanan. Seperti yang terlihat pada gambar. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan pesawat dua menurut penumpang di dalam pesawat satu? Baiklah, disini kerangka acuan S adalah pengamati bumi. Sedangkan, kerangka acuan S-Aksin adalah pesawat satu. Sehingga, U sama dengan 0,8C dan Vx sama dengan minus 0,6C. Nilai Vx-Aksin dapat dihitung melalui persamaan Vx-Aksin sama dengan Vx-U per 1 minus Vx-U per C kuadrat. Sama dengan minus 1,4C per 1,48 sama dengan minus 0,95C. Artinya, pesawat dua bergerak dengan kecepatan 0,95C ke kiri menurut pengamati dalam pesawat satu. Nilai Vx-Aksin kurang dari C sesuai dengan postulat Einstein. Tiga variasi soal ini telah dibahas pada transformasi Galileo. Kita bisa membandingkan antara keduanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!